Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Tips Jitu Hemat dan hidup sehat dengan memasak sendiri Intro Intro Ketika kita akan mempertimbangkan Apakah lebih baik untuk memasak atau membeli makanan Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan Termasuk waktu, uang, dan preferensi pribadi Berikut ini adalah uraian yang lebih hemat Mengenai kedua pilihan tersebut Intro Waktu Jika Anda memiliki waktu yang terbatas Atau memiliki jadwal yang padat Membeli makanan siap-siap merupakan pilihan yang lebih praktis Anda tidak perlu menghabiskan waktu Anda Untuk mempersiapkan, memasak, dan membersihkan dapur Namun jika Anda menikmati memasak dan memiliki waktu yang luang Memasak sendiri menjadi kegiatan yang menyenangkan Dan memungkinkan Anda untuk mengontrol bahan-bahan yang digunakan Pembahasan selanjutnya yaitu tentang uang Secara umum memasak makanan di rumah Cenderung lebih hemat dibandingkan membeli makanan Anda dapat mengontrol keuangan Anda dengan membeli bahan-bahan yang lebih murah Dan menghindari biaya tambahan yang sering terkait dengan makanan siap saji Seperti biaya pengiriman atau makanan siap saji yang mahal Namun jika Anda tidak memiliki waktu yang luang untuk membeli dan memasak sendiri Membeli makanan mungkin merupakan pilihan yang lebih praktis meskipun mungkin lebih sedikit mahal Pertimbangan lain yaitu tentang kualitas dan kesehatan Memasak sendiri memberikan kendali penuh atas kualitas dengan kebersihan makanan yang Anda konsumsi Anda dapat memilih bahan-bahan yang segar mengatur jumlah garam, gula, atau lemak yang digunakan Serta menghindari bahan tambahan yang tidak diinginkan Namun jika Anda memiliki dengan cermat, membeli makanan juga dapat menjadi pilihan yang sehat Banyak restoran dan toko makanan sekarang menawarkan opsi makanan yang sehat Yang dapat memudahkan Anda untuk menjaga pola makan yang baik Pertimbangan selanjutnya yaitu tentang keahlian dan minat Jika Anda memiliki keahlian dalam memasak dan menikmati prosesnya Memasak sendiri dapat memberikan kepuasan pribadi dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan masa Anda Namun jika Anda tidak terbiasa atau tidak tertarik untuk memasak Membeli makanan dapat menghemat waktu dan energi Anda Sebagai penutup Secara keseluruhan, keputusan antara memasak dan membeli makanan tergantung pada situasi dan preferensi individu Memasak di rumah umumnya lebih hemat dan memberikan kendali atas kualitas makanan Sementara membeli makanan dapat lebih praktis ketika waktu terbatas Pilihan Anda adalah menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pribadi Anda Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda tim membeli makanan atau yang memasak sendiri? Silakan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video selanjutnya Sekian dari saya, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh